Akibat naiknya harga kedelai impor yang mencapai Rp9.500.000 per kilogramnya, membuat perajin tahu tempe di Seragen, Jawa Tengah tidak mendapatkan untung. Namun meski hanya kembali modal, namun perajin tahu tempe tetap berproduksi dan tidak akan merumahkan karyawannya yang berjumlah 8 orang. Salah seorang perajin tahu tempe di Seragen, Jawa Tengah, Suyadno, mengaku tidak tega jika harus merumahkan karyawannya akibat harga kedelai impor sebagai bahan baku produksi tahu tempe naik. Untuk mesiasati harga kedelai impor yang naik, ukuran tahu tempe terpaksa dikurangi tanpa menaikkan harga jual. Naiknya harga kedelai impor yang berdampak pada produksi tahu tempe pun mempengaruhi angsurannya di bank karena produksi awal tahu tempe dengan meminjam uang di bank. Banyak sekali Pak, dampaknya banyak sekali. Contohnya Pak? Contohnya itu harga dulu cuma Rp6.700, sekarang Rp9.500. Tinggi sekali Pak, tahu dinaikkan nggak bisa, jadi cuma mengecilkan. Mengecilkan itu untungnya kurang Pak, jadi cuma kembali mudanya untuk makan doang Pak, jadi nggak ada, sisanya nggak ada. Pak dengan produksi seperti ini, Bapak mengurangi karyawan nggak? Merumahkan karyawan nggak Pak? Ya, tidak Pak, sekali saya kasihan sama karyawan. Dampaknya segini, nanti malah karyawan saya lari sana ke sini, malah kena penyakit itu, saya kasihan. Kalau saya punya ucang itu nggak bisa nganggur. Saya liburkan ini. Bank sama hand mobil, saya liburkan. Perajin Tau Tempe hanya bisa berharap, pemerintah secepatnya melakukan tindakan agar harga kedelai impor turun, sehingga Perajin Tau Tempe tidak merugi dan kulung tikar.